Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya, Ahmad Yusuf Arik. Untuk Anda yang ingin lebih tahu lebih banyak tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net. Di situ saya membahas materi tentang SAP PP Modul, mulai dari master data, yang mencakup material master, build of material, work center, routing, production, version. Kemudian demand management atau planning process, di mana juga kita membahas tentang planning strategi MTS, make-to-stop, dan planning strategi MTO, make-to-order. Lalu, kita juga membahas tentang MRP, material requirement planning. Overview maksudnya, apa yang dimaksud dengan MRP, kemudian method of running MRP, bagaimana cara menjalankan MRP, tikot-tikot apa saja, kemudian faktor influencing dari MRP run, faktor apa saja yang mempengaruhi proses run MRP. Kemudian, kita juga membahas tentang production order execution, tentang lab cycle dari produksi, mulai dari pembuatan order, create order creation, kemudian availability check, dan machine usage, kemudian production order release, capacity planning, scheduling, good issue, confirmation, good receipt, dan terakhir adalah status teko, technical complete. Yang unik dari pembelajaran SAP PT modul ini, saya juga membahas tentang configuration, di mana kita tahu bahwa sebelum bisa berjalan SAP ini, baik pada master data maupun transaksi, itu harus dibuatkan konfigurasi dulu. dikonfigurasi, di setup begitu istilahnya, baik itu yang berhubungan nanti pada master data PP maupun pada proses, baik itu MRP, order type, dan seterusnya. Tentu saja pembelajaran di SAP Indonesia.net ini, saya membahas secara global ya, secara bisnis proses, akan tetapi kalau Anda ingin lebih fokus, lebih serius lagi, Anda bisa masuk ke member area dengan cara chat saya di bawah. Bisa di nomor HP atau email. Nanti di situ setelah jadi member, akan saya berikan materi-materi yang ada di silabus SAP PT modul ini. Untuk yang di sini, pembelajaran yang ada di SAP Indonesia.net ini, itu pembelajarannya durasinya sekitar 10-15 menit. Sementara nanti di member area, Anda akan mempelajari lebih dalam, misalnya tentang BOM ya, tentang pembahasan BOM itu, saya bahas rata-rata sampai satu jam, satu jam kurang lebih lah, satu jam pembahasannya. selain bisnis prosesnya juga tentang, apa namanya ya, bagaimana cara di SAP, di SAP sistemnya seperti apa, skenario-nya, skenario-nya cara membuat BOM, bagaimana skenario dari yang lainnya, dari BOM, misalnya multi-level BOM itu seperti apa, rekursif BOM itu seperti apa, dan seterusnya. Jadi, di sini saya hanya memberikan gambaran secara umum ya, untuk membuka wawasan Anda tentang, SAP PP modul. Oke, kita meningkat ke pembahasan terakhir dari, build of material atau BOM, yaitu tentang rekursif BOM. Apa yang dimaksud dengan rekursif BOM? Kalau dari sisi bahasa, itu rekursif artinya, menggunakan dia sendiri, menggunakan finish product sendiri. Jadi, kalau kita lihat di sini, BOM rekursif, jika produk yang berisi komponen, memiliki objek nambar yang sama sebagai produk. Jadi, kalau dalam diagram ini, misalnya ditampilkan E1 sebagai finish product, kemudian K1, K2, dan B3 sebagai WIP gitu ya. Kemudian E1 dan K3 ini sebagai, satunya yang K3 adalah sebagai romet, sedangkan yang E1nya di sini adalah kembali ke E1. Jadi, E1 sebagai finish product, juga dikonsum kembali di B3. Jadi, E1 dikonsum lagi sebagai komponen di proses B3. Nah, itulah yang disebut dengan rekursif BOM. Contoh kasus ya, contoh kasusnya adalah untuk manufakturing biasanya terjadi proses retur dari customer. Dimana retur dari customer itu, katakanlah, itunya rusak, apa namanya, kemasannya rusak, kemudian barang komponennya juga sudah tidak layak pakai gitu kan. Nah, finish good itu, dalam satu karton ya, kita punya asumsi dalam satu karton, dia rusak gitu. Nah, finish good itu bisa di-recycle ke produksi dengan menggunakan BOM dari finish good itu. Jadi, sebagian bisa dipakai untuk untuk proses recycle, sebagiannya lagi adalah misalnya menggunakan BOM yang ada finish good itu. Jadi, dia finish good sebagai rekursif BOM. gitu ya. Kemudian, berikutnya adalah alternatif-alternatif dari BOM atau multiple BOM. Apa ini maksud dengan alternatif BOM? Ini digambarkan dimana di dalam pembuatan BOM itu ada fasilitas untuk menentukan alternatif. kalau misalnya saat ini kita ingin membuat finish product dengan alternatif A, dengan BOM A maksudnya, itu disandarkan sebagai alternatif 1. Pada saat awal pembuatan BOM itu, itu di-asumsikan sebagai alternatif 1. akan tapi kalau misalnya ada finish product yang model baru, model baru, new design, baik itu pada kemasan material finish goodnya atau rometnya yang berbeda menggunakan material baru, maka dari finish product yang sama tadi, kita ciptakan lagi, buat lagi apa yang disebut dengan alternatif, dibuat alternatif kedua misalnya. Nanti pada saat di proses produksi, PPIC bisa menentukan pembuatan order itu menggunakan alternatif 1 atau alternatif 2, itu nanti ditentukan di ordernya. Dimana di order itu, pada saat trade production order, itu ada master data yang masuk, yang ikut ke dalam, salah satunya adalah BOM, dimana disitu juga ditempelkan alternatif yang dipakai. Jadi itulah alternatif fungsinya adalah untuk membedakan satu BOM dengan BOM yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah low level code. Apa yang dimaksud dengan low level code? Dimana dalam struktur hirarki BOM, baik dari finish product, kemudian SFG, ROM, dan packaging, katakanlah strukturnya ada tiga gitu ya, mulai dari finish product, WIP, kemudian ROM, nah, di dalam sistem SAP itu, dari atas hirarki sampai ke ROM, itu dicatat level by level, ya, dalam finish product, itu levelnya sebagai 0, 0, 0, gitu ya, kemudian WIP 0, 0, 0, 0, 1, dan ROM, ROM, 0, 0, 0, 2, kita lihat ada gambar disini, nah, ini dia, low level itu gambarannya seperti ini, kalau ini ada pump ya, finish product pump, kemudian dia punya spiral casing, play wheel, dan shape, nah, jadi yang level 0 itu adalah sebagai finish productnya, kemudian WIP-nya itu sebagai level 1, dan ROMAT slug-slugnya ini, ROMAT atau packaging-nya dianggap sebagai level 2, pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu bahwa ini adalah level 0, 1, dan 2, 3, Anda masuk ke material master, ya, di MM02, kalau materialnya itu sudah ada, atau MM03, ya, kemudian masukkan kode material pump ini, kemudian disitu ada di basic data 1, ada namanya information, Anda klik, maka disitu dia akan menunjukkan material itu ada di level mana, begitu, begitu seterusnya juga untuk yang ROMAT, ya, karena ada kodenya berbeda, kan, untuk ROMAT, kemudian Anda juga nanti masuk ke material master, Anda cek pada basic data 1, kemudian information, ada, ada apa, icon E, gitu, Anda tekan itu, disitu akan ditunjukkan level dari material tersebut, dan itu level disitu nanti yang akan dipakai di dalam struktur bom, kenapa dibuat level-level begitu, itu nanti ada kegunaannya juga untuk proses run MRP, di mana proses run MRP itu dia akan melihat dari atas kemudian sampai ke paling bawah, ke paling bawah dia akan lihat, lihat apanya, requirement, lihat, akan lihat hitung semua kebutuhan material dalam bom itu, sehingga perlu ada level untuk membaca di sistem SAP, kemudian deleting bom, ya, kalau ini, ini adalah proses biasa di transaksi, ya, transaksi kita juga bisa melakukan proses delete bom, bisa dilakukan pada header, jadi kalau misalnya bom, bom itu cuma ada satu alternatif, Anda bisa langsung dibuang di header itu, berarti hilang, ya, tidak ada dalam bom, atau Anda bisa lakukan delete bom itu pada material, misalnya materialnya ada lima, salah satu, salah satu, Anda hapus, nah, di situ juga bisa dilakukan proses deleting, ya, deleting pada bom. Nah, terakhir adalah bom reporting, ya, apa ini maksud dengan bom reporting, tentu saja dari create bom, ya, change bom, kemudian display bom, ada proses yang di bom itu buat pengecekan, ya, yang namanya bom reporting, kalau bom reporting di, di bom itu, tick code-nya yang dipakai, C, kalau untuk create adalah CS01, untuk change kalau CS02, dan display CS03, gitu ya. Nah, sebagai tambahan untuk melihat yang, report yang lain, report-nya ada di CS11, kemudian CS13, CS15, ya, nanti Anda juga bisa lihat bedanya apa. Salah satunya, report-nya ada where useless, jadi, salah satu report dari bom itu, kalau misalnya pin chromat itu banyak digunakan di finish good yang berbeda, di varian finish good yang berbeda, maka kita bisa melihat where useless, ya, jadi komponen itu dipergunakan di finish good apa saja, nah, itu penting sekali, biasanya pengecekan juga dilakukan oleh R&D seperti itu atau produksi. Oke, saya kira pembahasan tentang material master data bom sudah kita cintaskan di sesi yang ketiga ini, nanti kita akan lanjut lagi ke material master berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!